Ikannya tuh kebanyakan di pinggir-pinggir sini ya Pak? Ini nih Kang! Dapet! Dapet! Ini jenisnya apa Pak? Kali ini kita mau masak lobster bakar bumbu honce. Oh pedesnya nendang banget. Terus rasa dari si honjanya tadi tuh nikmat banget. Meskipun dimudahkan dengan roda yang jumlahnya 3 tapi tetep sulit karena kecepatannya bisa sampai 50 km perjabat. Petualangan saya mengenal tradisi di selatan Sukabumi masih berlanjut. Masyarakat desa Waluran punya banyak cara untuk menangkap ikan. Salah satunya adalah ngubek lauk. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini nih Kang! Dapet! Ikannya tuh kebanyakan di pinggir-pinggir sini ya Pak? Ngubek lauk, salah satu tradisi menangkap ikan tradisional yang sudah menjadi warisan leluhur dan ramah lingkungan. Dapet ikan! Ini ikan apa Kang? Ikan emas. Ikan khas di sini. Oh ini ikan khasnya di sini. Tuh dapet! Cari lagi Kang! Apa namanya ngubek ya? Cara menangkap ikan dengan tangan kosong. Sebenarnya teknik ini sudah banyak di tanah Pasundan. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Kegiatan ini biasa dilakukan di kulah atau kolam milik warga yang sudah siap panen. Jadi cara carinya tuh pakai tangan kosong. Saya belum dapet dari tadi, Kangnya udah dapet ya? Udah dapet. Sudah! Susah! Tidak terbatas usia, semua masyarakat bisa berpartisipasi. Menangkap ikan dengan tangan kosong memerlukan konsentrasi, insting, dan fokus. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan tentunya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga digemari untuk dikonsumsi. Ikan mas menjadi pilihan utama karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Ikan mas merupakan ikan air tawar yang hidup dengan kondisi air tenang dan tidak terlalu dalam, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini dapat berkembang biak dengan baik di daerah dengan ketinggian 150 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Kegiatan seperti ini juga memiliki makna spirit gotong royong. Hasil tangkapan ikan biasanya dibawa ke rumah. Tapi tidak jarang ada juga yang langsung memasaknya untuk dimakan bersama. Ikannya udah selesai ditangkap dan saya udah mulai lapar nih. Kayaknya enak kalau langsung dilipet ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara soal kuliner, Jawa Barat punya banyak ragam jenis. Campuran rempahnya mampu menghasilkan variasi rasa yang menggugah selera. Ada makanan tradisional dari daerah Jawa Barat namanya Peace Mall. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan mas menjadi lauk utama yang sering digunakan saat membuat pesmol. Ikan air tawar ini banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Komposisi gizi daging ikan dapat berbeda-beda. Tergantung pada spesies ikan, tingkat habitat, dan kebiasaan makan ikan. Yang spesial dari masakan ini karena banyak rempahnya dan ini seris sebagai penambah aroma biar lebih nikmat. Ikan pesmol merupakan olahan sehari-hari yang mempunyai rasa dan aroma yang khas. Rasanya yang nikmat merupakan perpaduan dari bumbu-bumbu yang meresap dalam daging ikan masak secara merata. Cara membuat ikan pesmol sangatlah mudah dan tidak memerlukan waktu lama. Bumbu pesmol umumnya memiliki warna kuning yang cukup pekat. Jadi proses masaknya itu dua kali. Yang pertama tadi ikannya sudah digoreng dulu, baru setelah bumbu-bumbunya ditumis, baru ikannya dimasukin lagi. Penggunaan kunyit dengan jumlah yang cukup banyak tidak hanya enak dilihat, namun juga mempunyai rasa manis. Kunyit juga dapat menetralisir rasa amis. Rempah satu ini juga sangat baik untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Hmm, aromanya udah enak banget. Dan ini warna kuning dari si kunyit tuh menggoda banget, jadi makin lapar ya. Ikan merupakan sumber makanan yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan memiliki rasa yang enak. Selain itu, ikan telah lama menjadi makanan manusia, bahkan sebelum manusia mengenal makanan lainnya. Rasanya nikmat banget. Bumbunya tuh merasa banget ya. Dan teksturnya tuh lembut. Ditambah pakai nasi liwat yang rasanya tuh gurih banget. Perpaduan daging ikan segar dan rempah-rempah tentu saja bisa menjadi senjata ampuh bagi tubuh kita menangkau virus-virus penyakit yang saat ini marak menyebar. Meskipun banyak durinya tapi ternyata ini ada manfaatnya buat tubuh karena dia mengandung protein dan juga kalsium. Jadi bisa untuk membantu kecerdasan otak dan juga pertubuhan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia membuat Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menyimpan kekayaan baharinya. Pagi-pagi biasanya warga pesisir pantai Ujung Genteng melakukan aktivitas yaitu mencari salah satu hewan laut yang hidupnya di dasar laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Ujung Genteng menjadi salah satu lokasi yang sangat potensial untuk mengeksplor kekayaan alam tersebut. Biasanya nyarinya itu pakai umpan. Umpannya itu ikan. Dan ikannya itu boleh ikan apa aja ya Kang? Bebas ya? Bebas. Ban menjadi media untuk berenang, serta memudahkan untuk menaruh jodang serta saat mengambilnya. Penggunaan ban juga dirasa lebih cepat dibandingkan perahu. Kita lagi berhutung banget nih. Macanya lagi bagus banget ya Kang? Jadi umpannya nggak terlalu besar. Kita cari hewan lautnya panggai yang namanya jodang. Ini terbuat dari besi, bukan tanpa alasan. Karena supaya sampai ke dasar laut. Dan carinya harus di bagian yang ada karang-karangnya. Jodang menjadi alat tangkap yang cukup efektif untuk mencari biota laut ini. Jumlah jodang yang ditaruh tidak menentu setiap waktunya. Tergantung kebutuhan dari warga yang mencari dan kondisi cuaca. Ini panjang talinya kurang lebih 6 sampai 7 meter. Dan memang harus pakai gabus supaya nggak hilang jodangnya dan sebagai penanda. Terus ini ya Kang? Dan sekarang kita mau ngambil jodang yang udah dipasang semaleman. Udang karang, atau lebih dikenal dengan sebutan lobster, merupakan komoditas perikanan yang potensial dan berbeda. yang bernilai ekonomis tinggi. Indonesia menjadi penghasil lobster terbesar. Hampir di seluruh perairan laut Tuzantara, memiliki potensi kekayaan biota beruan saya kali ini. Wah, dapet lagi. Ini apa nih lobster? Lobster hijau. Ini yang kecil harus dilepas supaya jadi besar dulu. Karena peraturannya harus yang beratnya 200 gram. Lobster secara taksonomi termasuk dalam kelompok artopoda yang sudah dikenal di seluruh dunia. Hewan nocturnal ini hidup di substrat berbatu dan berpasir dengan kedalaman hingga 100 meter di bawah permukaan air laut. Biasanya bersembunyi di celah-celah atau dibalik batu-batu karang baik di daerah tropis maupun subtropis. Kalau lagi beruntung gini nih. Dapetnya banyak dan besar-besar. Tapi rasanya kurang lengkap kalau nggak diolah menjadi makanan khasnya sini. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Kali ini kita mau masak lobster bakar bumbu honje. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Kepopuleran lobster untuk diolah menjadi makanan tentu tak lepas dari rasa dagingnya yang manis dan segar. Setiap daerah tentu punya rahasia khas untuk mengolah si udang batu menjadi kuliner yang menggugah selera. Proses pembukaan cangkang tidak boleh salah apabila tidak mau daging dalam lobster hancur atau berkurang kualitasnya. Jadi bumbunya itu ditaruh di bagian dalam lobsternya supaya meresap lewat si dagingnya. Karena kalau bumbunya dioles di cangkang ya nggak bisa meresap. Selain dari kualitas rasa, daging crustacea satu ini banyak digemari karena lebih padat dan berserat jika dibandingkan dengan daging dari jenis udang yang lainnya. Yang spesial dari masakan ini adalah honjenya. Supaya aromanya tuh lebih wangi. Ternyata untuk membakar lobster nggak butuh waktu lama. Baru ditumpangin sebentar warnanya tuh udah berubah jadi orange. Itu artinya udah mau mateng. Aroma segar bunga honje menjadi bumbu penyedap yang khas. Rasa asamnya lebih mirip lemon dan pedasnya seperti jahe. Sambilnya udah jadi, lobsternya juga udah mateng. Kayaknya udah mulai lapar nih teh. Langsung makan aja ya. Hmm aromanya enak banget dan warnanya itu menggoda banget bikin makin lapar. Oh pedasnya nendang banget. Terasa banget pedasnya. Terus rasa dari si honjanya tadi tuh wah nikmat banget. Meski sudah bercampur dengan bumbu-bumbu khas, namun cita rasa manis daging lobster masih bisa terasa. Tak salah jika udang batu ini cukup banyak diminati untuk menambah asupan makanan bergizi bagi tubuh kita. Jadi si lobster ini mengandung protein yang tinggi dan bisa meminimalisir anemia. Tapi walaupun rasanya enak makannya juga gak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan kolesterol. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Pasundan punya banyak cerita petualangan untuk di jejaki. Tidak melulu soal potensi alamnya, ada juga larisan dalam bentuk permainan yang memasih adrenalin. Berpetualang ke desa pada asing gak lengkap rasanya kalau gak nyobain permainan tradisionalnya. Saya juga mau ikut uji adrenalin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu, dua, tiga. Lori Race merupakan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat. Sebuah papan luncur yang terbuat dari bambu dan kayu yang dirancang menggunakan tiga roda. Band depan dibuat lebih besar untuk membantu rider menyeimbangkan diri saat melesat menuruni jalan. Tidak ada jarak khusus untuk bermain lori. Tapi kali ini, lintasan yang digunakan sepanjang 200 meter. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Meskipun dimudahkan dengan roda yang jumlahnya tiga tapi tetap sulit karena kecepatannya bisa sampai 50 kilometer per jam. Dalam bermain lori, rider hanya mengandalkan badan dan kaki untuk mengemudikannya. Meski memiliki resiko terjatuh, warga di sini sangat antusias untuk ikut berpartisipasi. Jualan dua. Yeay, juara dua. Jadi yang bikin menarik dan menegangkan karena si lori ini tidak punya rem. Jadi harus mengendalikan pakai kaki dan juga pakai tangan. Tapi tidak apa-apa, seru ya Kang. Seru. Lagi Kang, kalah ya. Olahraga satu ini sangat mengandalkan ketangkasan supaya lori bisa meluncur mulus sampai garis finish. Permainan ini juga mengandalkan keberanian. Rasanya tuh kayak naik motor tapi stangnya nih lurus. Dan juga gasnya manual gini nih gasnya. Melaju dengan kecepatan tinggi di atas jalan menurun dengan papan loncur tanpa dilengkapi rem, tentu sangat menegangkan. Tak jarang rider terjatuh atau keluar dari lintasan balap. Wah! Aduh! 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 Kenapa, Teh? Kenapa, Teh? Jalanan udah nyung, slup. Ini kayaknya kecapean. Sakit juga. Jadi hilang konsentrasi. Aman-aman. Aman. Ada ini. Hingga sekarang, lori race terus dipertahankan keberadaannya. Itu sebabnya kenapa kebanyakan ridernya dari kalangan pemuda. Sepangat, YEEEY! Terus Kang! Semangat! Terus! Alas Kang! Alas! Terus! Jadi gak bisa mengendali ini ya Kang? Sakit gak Kang? Semangat terus! Makanya dibutuhin safety kayak gini Biar aman kalo jatuh Tadi ya Kangnya aman ya Kang? Luka gak Kang? Enggak ya aman ya Gitu tuh Lanjut lagi? Lanjut! Ikuti jujak saya, jujak Patu Alang Terusakan pada lori memang sering terjadi Tapi bukan menjadi suatu hambatan untuk tetap melanjutkan permainan Selalu ada teknisi yang siap untuk memperbaiki lori saat rusak Ini disemprot apa Kang? Pelumas Pelumas? Iya Ini juga kayaknya butuh pelumas deh Kang Boleh ya? Boleh Di sebelah mananya? Oh ya di bering ya? Iya Dalam memperbaiki bagian yang rusak Harus bener-bener dipastikan lagi Lori bisa digunakan lagi seperti sedia kalah Lorinya udah selesai diperbaikin Sekarang kita mau lanjut main lagi Karena kalo udah bisa itu biasanya nagih Ikuti jujak saya, jujak Patu Alang Bicara tentang laju kecepatan Saya penasaran jika lori disandingkan dengan kendaraan lainnya Percobaan ini tentu akan membuktikan siapa yang akan berada di depan dalam kondisi jalan turunan Sekarang kita akan bandingin nih kecepatan antara sepeda dan lorinya Udah siap Kang? Siap Siap Oke siap Satu, dua, tiga Yeaaah Aduh Aduh-duh-duh-duh Tunggu Kang Haduh kalah Padahal pakai sepeda tapi lebih menang lorinya Mungkin karena rodanya ada tiga ya Kang Gak tapi karena saya tadi takut jadi ngerem-ngerem terus Menang ya Kang? Menang Saya menangis Kang Gak apa-apa ikuti jujak saya, jujak Patu Alang Ikuti jujak saya, jujak Patu Alang Wuuuuh Tak apa-apa Potensi alam di desa ujung genteng ini gak ada habisnya untuk dieksplor Sekarang saya bersama teteh-teteh dan akang ini mau cari salah satu pohon Yang bermanfaat untuk kita Ikuti jujak saya, jujak Patu Alang Bagaimana te? Oh ini nih Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang hidup di sepanjang garis pantai Keberadaannya memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem dan nilai ekonomis bagi masyarakat di sekitarnya Ini dia nih pohon yang kita cari Tapi yang mau kita ambil bukan pohonnya Melainkan buahnya Pidada putih merupakan sejenis pohon penyusun hutan bakau Pohon berbatang besar ini sering dicumpai di bagian hutan yang dasarnya berbatu karang atau berpasir Ini dia nih yang kita cari namanya buah bakau Bentuknya itu mirip buah apel tapi dia lebih pipih Buah pidada merupakan buah dari anggota komunitas mangrove yang tumbuh dan berkembang pada salinitas rendah Di Indonesia tanaman ini jumlahnya sangat melimpah Kita lagi beruntung nih karena lagi musimnya Biasanya buah bakau ini dalam satu tahun berbuah bisa sampai tiga kali Dan sekali berbuah bisa puluhan bahkan ratusan ya tah Pohon ini berperan vital dalam menjaga kestabilan garis pantai atau tebing sungai dari abrasi atau erosi Melimpahnya sumber pangan di ujung genteng membuat warga di sekitarnya menjadi kreatif Salah satunya dengan menciptakan olahan minuman yang berbahan dasar buah bakau Bedanya yang matang sama yang mentah tuh hampir gak ada ya hampir gak keliatan Beda ini cuman dari baunya Kalau yang udah matang baunya itu kayak pisang Ini kulitnya tuh tebel banget Jadi buah bakaunya ini harus dikupas terlebih dahulu sampai ke dagingnya yang warna putih nih Tipis-tipis aja ngupasnya kayak ngupas buah apel Jadi buah bakaunya ini harus direbus dulu sampai getahnya itu hilang dan mudah dihancurkan Rasa yang asam dari buah pidada membuat masyarakat jarang mengkonsumsi buah ini secara langsung Produk sirup lebih banyak disukai Mengingat iklim tropis kita yang memungkinkan orang lebih memilih minuman segar daripada makanan manis Jadi proses penyaringannya itu dua kali Karena yang pertama itu harus membuang getahnya dulu Dan yang kedua bisa langsung diminum Oh jadi kalau pemerasan pertama tuh keluar sari-sari buahnya mirip bubur sum-sum Manfaat lain dari tanaman ini sebagai salah satu bahan alternatif sumber karbohidrat Ini bisa dicoba enggak belum dikasih gula Bisa cobain aja rasain aja gimana rasanya Iya ya coba ya teh Ini saya mau cobain yang belum dikasih gula Asem banget Untuk bisa dinikmati secara utuh Buah ini melalui dua kali proses perebusan dengan tambahan rasa Tingkat kematangan ideal ditandakan dengan mendidihnya air rebusan buah Sirup bakaunya udah mendidih Kayaknya emat nih kalau langsung diminum ya teh Enggak lah panas ntar didingin Oh didinginin dulu ya Baiklah Nah ini baru enak udah dikasih gula Jadi rasanya tuh kayak madu Ternyata dia mengandung vitamin C yang berguna untuk antioksidan tubuh Ikuti jejak saya Jejak Paduala Hub 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 Mer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton